Halo, aku Abim dan di video kali ini aku akan menjelaskan penyebab rambut rusak. Jadi aku sudah merangkum 7 penyebab dari rambut rusak. Langsung saja yang pertama adalah kita sering keramas. Kenapa sering keramas? Karena kalau kita sering keramas itu minyak alami yang ada di rambut kepala kita itu akan hilang. Jadi akan membuat rambut kita kering. Kalau rambut kita kering itu akan dapat menyebabkan rambut kita rusak. Karena rambut itu butuh kelembapan. Yang kedua, jarang keramas. Nah, sering keramas bikin rambut rusak dan jarang keramas juga bikin rambut rusak. Ini sedikit dilema tapi aku akan jelaskan. Jadi kalau kita jarang keramas, minyak alami yang ada di kulit kepala kita itu akan menumpuk dan bercampur dengan kotoran. Dan itu akan menyebabkan ketombe. Nah, kalau kita ketombean jelas sudah akan merusak rambut kita. Dan yang ketiga, sering memakai pengering rambut atau hair dryer. Nah, siapa nih yang suka pakai hair dryer kalau keburu-buru? Jadi kita sebenarnya bisa pakai hair dryer tapi jangan keseringan. Jadi pakailah hair dryer ketika dalam kondisi terburu-buru atau memang dibutuhkan banget. Tapi kalau nggak butuh banget itu jangan mengeringkan pakai hair dryer. Mending kita cukup pakai kipas angin saja atau dikeringkan secara alami. Rambut biar kering dengan sendirinya. Selanjutnya, kita jangan menyisir rambut saat kondisi rambut basah. Karena rambut yang basah itu getas atau rapuh. Jadi jangan sisi rambut ketika rambut sedang basah. Yang kelima, kita jangan mewarnai rambut. Jadi kalau kamu memang tidak butuh atau memang tidak perlu untuk mewarnai rambut, jangan sekali-sekali untuk mewarnai rambut. Kalau ketika rambut kita rusak dengan warna rambut, itu penyembuhannya itu sangat panjang banget. Jadi prosesnya itu lama banget. Tapi untuk kamu yang suka mewarnai rambut, itu tidak masalah. Ada solusinya. Jadi kamu bisa pakai produk perawatan rambut yang khusus untuk rambut berwarna. Jadi untuk mempertahankan kesehatan dari rambut kamu. Nah, selanjutnya penyebab rambut rusak itu adalah rambut kita sering terkena sinar matahari. Kalau rambut kita sering terkena sinar matahari itu akan menyebabkan rambut kita kering dan itu akan merusak rambut kita. Nah, solusinya ketika kita keluar rumah, kita harus pakai produk perawatan rambut atau vitamin rambut yang sudah mengandung SPF atau sunscreen. Jadi rambut kita itu memakai sunscreen rambut. Nah, aku ada produknya. Aku sudah bahas di sini. Itu adalah Vita Glitz, yaitu produk dari Makarizo yang dapat melindungi rambut dari sinar matahari. Penyebab yang terakhir ini adalah jarang makan makanan sehat. Jadi seperti tubuh kita yang lain, tulang kalau kita jarang mengkonsumsi kalsium itu akan kurang baik. Jadi rambut pun juga butuh vitamin. Jadi jangan lupa untuk tetap makan makanan yang sehat. Apakah kamu mengalami tujuh-tujuhnya atau beberapa poin yang aku sampaikan tadi? Tulis di kolom komentar ya. Jika kamu suka konten seperti ini dan juga jika kamu suka dengan konten terkait tentang rambut gondrong, kamu bisa subscribe channel ini dan juga tonton video aku yang lainnya. Thank you for watching and see you next time. Jangan lupa tidur.